Kuasa hukum Vanessa Kong sampaikan Vanessa sedang mengalami tekanan mental Usai ditetapkan menjadi tersangka kasus aliran dana dari Indrakens Vanessa Kong beberapa hari lalu sempat memposting pendapatnya tentang kasus Indrakens yang sangat berbelit Sampai keluarganya ikut terseret kasus tersebut Dia mengatakan bahwa banyak kasus lain yang harusnya polisi dalami Ini hanya kasus Indrakens yang sangat didalami Banyak balasan dari para warganet dan korban mengatakan bahwa Vanessa harus mempertangguk jawabkan apa yang telah dilakukannya bersama Indrakens Kini Vanessa sudah tidak aktif di sosial media Biasanya dia selalu mengiklankan barang mitranya di Instagram story-nya Polisi telah menemukan banyak sekali aset yang disembunyikan oleh keluarga Kong Terlebih sang pacar Indrakens yaitu Vanessa Kong Awal mula polisi menduga karena Vanessa memiliki saldo rekening sangat gendut Alhasil pihak PPATK langsung mencarikan bukti lain dan bisnis yang digeluti oleh Vanessa Tanah dan rumah yang berada di Tangerang Selatan adalah bukti Vanessa menerima aliran dana Indrakens Harganya sangat fantasis yaitu 7,8 miliar rupiah Ini adalah salah satu rumah super sultan yang disembunyikan Vanessa selama ini Setelah bukti-bukti didapatkan Polisi langsung menetapkan Vanessa sebagai tersangka Dan akan dipanggil hari ini menghadap bares krim Polri Dia akan ditahan terlebih dahulu guna mempercepat penyelidikan Namun itulah yang membuatnya panik, frustasi bahkan mengalami tekanan mental Bagaimana tidak dia merupakan wanita yang sangat cantik Banyak penggemarnya juga Namun sekarang harus menjadi salah satu tahanan Banyak warganet yang mengatakan Mereka tidak bisa membayangkan seorang Vanessa yang hidupnya glamor Serba mewah dan memakai barang berandet Sekarang harus menjadi tahanan yang hanya memakai baju oren Polisi mengatakan mereka akan memburu semua aliran dana kejahatan dari Indrakens Hal ini terjadi karena Indrakens tidak kooperatif dengan pihak kepolisian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!